Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah Agama Islam itu agama yang gamai Sesuai dengan kata Nabi Yang dikatakan Muslim itu Apabila Dia bisa mengamankan orang lain Termasuk Muslim Maupun non-Muslim Dari gangguan lisan dan sangannya Jadi beliau tahu itu Islam agama yang gamai Makanya berani hadir Dan di kalangan kita ini kan tidak ada teroris ini Betul tidak? Jadi Bapak Ibu Kalau orang non-Muslim masuk Ke kampung, ke rumah orang Islam Pasti aman Pasti damai Betul tidak? Mereka tidak akan pernah ada teror Karena Islam itu anti terorisme Baik Bapak Ibu Biasanya kalau terakhir kan lebih banyak Gatahnya Siapa ya? Lebih banyak biasanya Karena saya ini sudah jadi pencerama Jadi kalau cerama itu minimal 3 jam biasanya Perkenalkan nama saya Samtul Arifin Samtul Arifin Nababan Mendengar namanya saja Pasti bukan orang Jawa kan begitu Orang Batak Nababan Kalau di kampung saya Di tanah Batak mana Nababan itu marga yang paling spektakuler Saya katakan spektakuler Karena bingka dibolak-balik Dibaca dari depan Nababan Dari belakang juga Nababan Itu nama muslimnya Itu nama muslimnya Nama baktis saya Cukup lumayan bagus juga Bernat Nababan Nababannya tidak boleh tinggal itu Saya Dilahirkan di daerah Kapanuli Utara Sumatera Utara Pada tanggal 10 November Tahun 1966 Lahir dari lingkungan Keluarga Yang sangat tahap Beragama Kristen Protestan Dari Gereja HKB Saya katakan taat Karena ayah saya itu Aktifis Gereja Ibu saya pun Pembawa lagu-lagu Kerohanian Gereja Tapi bukan lagu dangdut ya Lagu-lagu Kerohanian Saya Dibesarkan di lingkungan Yang sangat disiplin Beragama Kristen Bapak Ibu tahu Orang Batak itu Sangat panatik Terhadap agamanya Kami ada tujuh orang Bersaudara Saya anak yang ketiga Dan saya akhirnya Menjadi muslim Kemudian adik saya Dua orang Saya islamkan Sekitar tiga tahun yang lalu Pendidikan terakhir saya Di Kristen SMA Tetapi Pernah sebentar Masuk ke sekolah Masuk ke sekolah tinggi Teologi HKB Nomensen Sayang karena Ayah saya itu Meninggal dunia Tahun 86 Sehingga Sehingga kejiwaan Bisa baca Al-Quran Bisa baca Al-Quran Dalam waktu satu minggu Alhamdulillah Makanya saya perlihatin Kalau di Jakarta ini Banyak saya lihat Anak-anak Islam Yang berumur 60 tahun Tidak bisa baca Al-Quran Anak-anak umur 60 tahun Tidak bisa baca Al-Quran Di Jakarta banyak Tapi kalau yang hadir ini Tidak ada Tidak ada yang laku Bapak Ibu Apa alasan saya Yang paling prinsip Kenapa meninggalkan Agama nenekmu yang saya Yang sangat saya yakini Kebenarannya waktu itu Kalau Pak Insan Mokoginta tadi Banyak Terpengaruh Ketika beliau Mendalami Al-Kitab Sehingga Al-Kitab itu Merupakan sumber hidayah Bagi beliau Menjadi Muslim Kalau saya sebaliknya Ayah saya itu kan dulu Punya Al-Quran Terjemahan Departemen Agama Kalau Al-Quran Departemen Agama itu Beda dengan Al-Quran dari Arab Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri Kalau yang Departemen Agama Dari kiri ke kanan Jadi surat Al-Baqarah itu Berada di sebelah kiri Seperti buku biasa Beda dengan Al-Quran dari Arab Jadi saya terbayang Ada cerita teman Berangkat haji Dia beli hatian Tulisannya Dijamin Tidak luntur Ketika dia pulang ke hotel Luntur Dia proses di Arab itu Apakah tidak NC kan orang Indonesia Orang Indonesia kan baca Dari kiri ke kanan Dijamin Tidak luntur Kami kan orang Arab Dari kanan ke kiri Luntur Tidak dijamin Kata orang Arab tadi Kebetulan Al-Quran yang Ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama Dari kiri ke kanan Lalu Al-Quran yang Terjemahan Departemen Agama itu Saya Baca Sangat berhati-hati Apa sebenarnya Tendungan daripada Al-Quran itu Bapak Ibu Ketika saya buka Awal-awal Al-Quran Dari sebelah kiri Tentunya surat Al-Baqarah itu Saya Di awal surat Al-Baqarah saja Sudah dikejutkan Sudah dikejutkan Oleh bunyi ayat Kalau dulu terjemahannya saja Yang saya tahu Tapi kalau sekarang Alhamdulillah Arabnya Sudah tahu saya Bunyinya begini Terjemahannya begini Al-Quran yang Orang Islam berkata Kata Allah Kecelakaan besarlah Atas orang-orang Yang telah menulis Al-Kitab Dengan tangan-tangan Mereka sendiri Lalu mereka mengatakan Ini dari sisi Tuhan Tapi Al-Quran mengatakan Tidak Al-Kitab itu Sudah ditulis oleh Tangan manusia Diulangi lagi oleh Al-Quran Kecelakaan besarlah Atas orang-orang Yang menulis Al-Kitab Dengan tangan mereka sendiri Dan kecelakaan besarlah Atas orang-orang Dari apa yang Mereka usahakan sendiri Saya kan sebagai Umat Kristiani Kaget Baca ayat ini Baru lagi di awal-awal Ayat 79 Surat Al-Baqarah Sudah memprotest Al-Kitab Bagaimana tidak kaget saya Sementara Dalil yang seperti itu Tidak ada satu ayat pun Saya jumpai dalam Al-Quran Yang mengkritisi Maaf Dalam Al-Kitab Yang mengkritisi Al-Quran Tidak ada kita jumpai Saya penasaran Pak Ditamping kaget Penasaran Kok ini Al-Qurannya orang Islam Mendispedisian Al-Kitab Mengatakan Al-Kitab itu Ditulis oleh tangan manusia Atau Oleh rekayasa otak manusia Saya kan penasaran Apa iya sih Seperti itu Al-Kitab Bapak Ibu Makin penasaran Saya baca Masuk ke surat Ali Imran Banyak cerita tentang Nabi Isa Masuk lagi ke surat An-Nisa Al-Quran malah Memberikan pembelaan Kepada Nabi Isa Di saat orang Nasrani Mengatakan Nabi Isa itu Sudah mati terbunuh Dan tersalib Justru Al-Quran Memberikan pembelaan Kata Quran itu Wama kotaluhu Sebenarnya sudah membaca Anda Jadi Saya tambah sedikit lagi Pak Supaya tidak Ngambang nanti Setelah saya coba Melanjutkan Lalu saya terbayang Karena saya krisis waktu itu Saya tidak subjektif Saya harus objektif waktu itu kan Apa iya sih Suduhan Al-Quran Al-Kitabnya orang Kristen Itu adalah Buatan manusia Begitu saya Pak Penasaran Dua tahun Saya membuka Al-Kitab Ini satu hadis Saya baca ini Ternyata Setelah saya Kena dengan akal saya Betul juga Ternyata Pernyataan Quran itu Kesan fitnah Malah faksa Salah satu contoh Hari ini Ingin saya buktikan Terhadap Pernyataan Quran tadi Supaya tidak Fitnah begitu Ada dimasukkan Sair-sair Di dalam Al-Kitab Yang bahagian Daripada kitab suci Misalnya saya bacakan Yang paling indah saja Berbicara tentang Kenikmatan cinta Betapa cantik Betapa jelita engkau Saya tercinta Di antara segala Yang disenangi Sosok tubuhmu Seumpama Pohon korma Dan buah dadamu Bubusannya Kataku Aku ingin Memanjat Pohon korma itu Dan menegang Bubusan-gubusannya Kiranya Buah dadamu Seperti Bubusan anggur Dan lapak hidungmu Seperti buah apel Kata-kata memani Sebagikan anggur Saya tanya itu Pendeta Pak Kenapa Kitab kita Bicara buah dada Terlalu pulgar Tidak ada Istilah yang lain Kata pendeta Pak Biarin aja Biarin aja Supaya beda Mana buah dadam Mana buah rambutan Katanya Oke Ini Susah ini Jadi Memotong Pertama Karena ini Sudah merupakan Bukti Akhirnya Saya pun Islas Islas Saya meninggalkan Agama Kristen Panjang sebenarnya Tapi karena sudah Dikat ini Saya minta tadi 30 menit Akhirnya Saya mengekerarkan Dua kali Masih Tidak 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 ada Secuil pun Akhirnya Alhamdulillah Saya pun Sekarang Menjadi muslim yang baik Insyaallah Dan saya telah Mengislamkan 200 orang lebih Wah Iya Baik Kenapa ada Koreksi Al-Quran Terhadap Al-Kitab Dan tidak Sebaliknya Karena Al-Quran itu Datang Yang terakhir Lebih awal Itu Al-Kitab Sehingga Al-Kitab Tidak mungkin Mengoreksi Al-Quran Sebab Al-Qurannya Belum ada Logika Yang sederhana Apa Mungkin Orde lama Mengoreksi Kesalahan Orde baru Mungkin Tidak Orde baru Mengoreksi Penyimpangan Penyimpangan Pemerintah Orde lama Begitulah Al-Quran itu Al-Quran Datang Yang terakhir Ketika Terjadi Penyimpangan Firman-firman Tuhan Sebelumnya Al-Quran Itu kan Mengakui Bahwa Sebelum Al-Quran Datang Ada Kitab-kitab Yang sebelumnya Diturunkan Oleh Allah Itulah Taurat Yang diberikan Kepada Nabi Musa Atau Moses Kemudian Yang kedua Zabur Atau Mazmur Daud Lalu Yang ketiga Injil Yang diberikan Kepada Nabi Isa Jadi Sangat wajar Kalau Al-Quran Mengoreksi Itu bisa Dibuktikan Pernyataan Al-Quran Itu bukan Hidnah Tapi Saksa Anda Terima Tidak Itu Tadi Saya Bacakan Ayat-ayat Yang lucu Belum Di komentari Juga Nah Bapak Ibu Sebenarnya Dimana Yang paling Prinsip Yang paling Mendasar Perbedaan Islam Dengan Kristen Sudut Pandang Kita Yang berbeda Hanya Persoalan Yesus Sebenarnya Itulah Akar Persoalan Yang paling Mendasar Bahwa Dalam Pandangan Orang Kristen Yesus Itu Adalah Tuhan Atau Anak Tuhan Sementara Dalam Agama Islam Yesus Itu Dimuliakan Bahkan Tidak Sah Imannya Orang Islam Kalau Tidak Beriman Kepada Salah Seorang Nabi Itu Tidak Sah Imannya Orang Islam Kalau Tidak Beriman Kepada Yesus Sebagai Nabi Kita Tidak Pernah Membeda Bedakan Para Nabi Dan Rasul Itu Perbedaannya Orang Kristen Menganggap Yesus Itu Tuhan Orang Islam Mengatakan Dia Nabi Kan Begitu Nah Pertanyaannya Kalau memang Yesus Itu Tuhan Sejak Kapan Yesus Itu Menjadi Tuhan Karena Di waktu Lahir Tidak Tuhan Dia Terus Terang Yesus Waktu Lahir Tidak Tuhan Dia Di Waktu Masa Kanak Kanak Tidak 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 Ada Seorang Murid Yang Mengatakan Dia Tuhan Aneh Ketika Yesus Sudah Mati Menurut Versi Kristen Oleh Paulus Dan Teman Temannya Yang Lain Menganggap Mendaulat Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Ini Kan Lucu Ini Sehingga Yesus Itu Dibingkai Termasuk Salah Satu Dari Unsur Ketuhanan Yang Disebut Dengan Trinitas Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Raphudus Untuk Memudahkan Orang Lain Memahami Trinitas Itu Disederhanakan Apakah Tuhan Orang Kristen Tidak Ternyata Satu Cuma Beda Sebutan Maka Dirubah Menjadi Tritunggal Ya Tritunggal Tiga Dalam Sebutan Etnumnya Tetap Satu Supaya Lebih Sederhana Lagi Dirubah Menjadi Three In One Jadi Ibaratnya Seperti Kepitur Adika Begitu Supaya Disederhanakan Bapak Ibu Kita Bicara Kepada Saksa Ini Alkitab Pada Saat Quran Mengoreksi Wajar Kan Dan Ada Buktinya Tidak Ada Di Dalam Alkitab Ini Muncul Keterangan Dari Yesus Bahwa Dirinya Tuhan Mungkin Pak Pendeta Tahu Kalau Dibuka Injil Markut Pasal 12 Ayat 28 Sampai 29 Dimana Ketika Orang Saduki Datang Menghadap Yesus Dan Bersual Jawab Mereka Bertanya Hukum 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 Manakah Yang Paling Utama Jawab Yesus Dengarlah Hay Orang Israel Bahwasannya Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Kita Kita Ini kan Jama' Bukan Tunggal Tentunya Kalau sudah Kita Yang bertanya Sama Yang ditanya Sama Sama Kita Di situ Yesus Juga Kita Dengarlah Hay Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Bukan Dengarlah Hay Orang Israel Tuhan Kamu Saya Tidak Kasihilah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Kekuatan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Hukum Yang kedua Adalah Kasihilah Sesamamu Seperti Dirimu Sendiri Tidak Ada Hukum Yang Lebih Baik Lebih Utama Daripada Kedua Hukum Itu Kata Yesus Tidak Ada Hukum Yang Lebih Baik Daripada Kedua Hukum Itu Yaitu Allah Itu Esa Dan Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia Sebagaimana Kepada Diri Sendiri Sehingga Disahut Oleh Orang Kaduki Tadi Tepat Sekali Perkataan Mu Itu Guru Bukan Tuhan Guru Katanya Kalau Memang Yesus Itu Guru Tidak Beda Dengan Orang Islam Yesus Itu Merupakan Sebuah Jalan Yang Memberikan Penerangan Kepada Umat Tidak Akan Pernah Sampai Manusia Ini Kepada Allah Kepada Tuhan Yang Sesungguhnya Tanpa Melalui Yesus Artinya Allah Telah Mendelegasikan Yesus Itu Kepada Manusia Menjadi Rasul Allah Memberikan Ajaran Yang Benar Melalui Yesus Kalau Mereka Tidak Mengikuti Yesus Tidak Mungkin Sampai Kepada Tuhan Yang Pada Gilirannya Tidak Mungkin Masuk Surga Begitu Sebenarnya Oleh Karena Itu Kembalilah Pak Edi Sakto Kalau Bapak Mau Kembali Bercobat Diterima Allah Tadi Pak Edi Sakto Mengatakan Apa Mungkin Tuhan Masih Mengampuni Saya Insya Allah Hari Ini Kalau Bapak Disahad Insya Allah Allah Masih Akan Mengampuni Dosa Beliau Begitu Kalau Mau Kembali Lagi Tapi Jangan Murta Lagi Nanti Nah Begitu Saya Mau Bertanya Ini Menyangkut Tentang Keimanan Sebenarnya Bapak Bapak Pendeta Ini Prinsip Ini Sejak Kapan Yesus Itu Menjadi Tuhan Dan Apa Alasan Alasannya Dia Diangkat Menjadi Tuhan Karena Waktu Saya Pelajari Dulu Alasan Orang Kristen Mengatakan Yesus Itu Tuhan Karena Dia Itu Lahirnya Tidak Punya Ayah Sayangnya Orang Nasrani Tidak Konsisten Mestinya Setiap Anak Yang Leher Tidak Punya Ayah Tuhan Juga Itu Kemudian Alasan Yang Kedua Karena Yesus Itu Bisa Menghidupkan Orang Mati Tidak Mungkin Manusia Bisa Menghidupkan Orang Mati Itulah Alasannya Menjadi Tuhan Tapi Dalam Alkitab Saya Baca Bahwa Yesus Itu Bukan Satu-satunya Yang Pernah Menghidupkan Orang Mati Ada Nabi Yang lain Yang Bernama Nabi Eliyasa Coba Bapak Pendidik Baca Dalam Kitab Dua Raja Raja Pasal 13 Ayat 21 Bahwa Nabi Eliyasa Itu Juga Pernah Menghidupkan Orang Mati Bahkan Caranya Lebih Canggih Dari Yesus Kalau Yesus Menghidupkan Orang Mati Yesus Masih Hidup Tapi Nabi Eliyasa Ini Bisa Menghidupkan Orang Mati Dia Sudah Menjadi Tulang Tapi Bukan Tulang Medan Ada Bedanya Tulang Medan Dengan Tulang Jakarta Jadi Pertanyaannya Kalau Cuma Itu Alasannya Orang Nasrani Mengatakan Lalu Yesus Dianggap Sebagai Tuhan Karena Menghidupkan Orang Mati Orang Kristen Itu Keliru Memahami Makna Mu'jizat Padahal Mu'jizat Itu Dalam Bahasa Arab Artinya Sesuatu Yang Keluar Dari Hukum Adat Keluar Dari Hukum Alam Keluar Dari Sunnatullah Dan Itu Diberikan Allah Kepada Para Nabi Dan Rasul Yang Bersangkutan Sebagai Bukti Ketika Diperlukan Bahwa Orang Yang Bersangkutan Itu Adalah Rasul Kutusan Allah Jadi Tolong Dijawab Pertanyaan Saya Sejak Saan Dan Apa Alasannya Dia Menjadi Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Makin Bagus Saya ingin Membacakan Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Dan 14 Kemudian Yohanes Pasal 10 30 Pada mulanya Adalah firman 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 Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Ayat 14 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemulia Nya Yaitu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Kemudian Kita Baca Dalam Yohanes Pasal 10 Ayat Yang Ketiga 10 Yesus Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satu Jadi Itulah Iman Kristen Kelahiran Yesus Itu Bukan Pra Eksistensinya Kelahiran Saya Dihitung Mulai Saya Lahir Tapi Kelahiran Yesus Atau Isa Maulid Isa Al-Mah Y.S. Itu Itu Bukan Pra Eksistensinya Karena Sebelum Menjadi Manusia Dia Itu Adalah Firman Atau Sabda Atau Logos Atau Kalimah Nah Firman Ini Turun Ke Dalam Dunia Lujur Ke Dalam Dunia Dan Firman Ini Menjadi Manusia Dalam Konteks Sejarah Manusia Dan Ketika Yesus Di Dalam Dia Menyaksikan Bahaku Dan Bapak Adalah Satu Dan Segala Kuasa Yang Ada Padanya Itu Adalah Diberikan Kepadanya Jadi Firman Atau Minra Atau Kalimah Itu Telah Menjadi Manusia Kalimah Sul Mutajasad Dan Kuasa Sorgah Dan Kuasa Dunia Itu Ada Di Dalam Bukan Yesus Kristus Yang Sebelumnya Adalah Firman Dan Firman Bersama Sama Dengan Allah Itu Adalah Satu Misi Allah Untuk Penemusan Allah Kepada Umat Manusia Di Dalam Konteks Sejarah Manusia Terima Jadi Dengan Dalil Ini Pak Muhammad Fattah Mengakui Yesus Itu Adalah Tuhan Dengan Dalil Tadi Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Dalam Teologi Kristiani Firman Diartikan Sebagai Manusia Firman Firman Yang Hidup Atau Manusia Karena Dalam Ayat 14 Terkedas Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dengan Demikian Dari Dalil Ini Di Dalam Diri Yesus Itu Ada Unsur Ketuhanan Dan Begitu Dari Segi Redaksi Ayat Ini Saja Pun Sudah Janggal Pak Pada Mulanya Adalah Firman Berarti Yesus Pada Mulanya Adalah Yesus Yesus Itu Bersama Sama Dengan Allah Bersama Sama Dan Yesus Itu Adalah Bagaimana Mungkin Bisa Diterima Oleh Akal Tadinya Berpisah Kemudian Bersama Sama Lalu Menyatu Sungguh Aneh Ayat Ini Sebenarnya Pada Mulanya Saya Saya Bersama Sama Dengan Yusuf Dan Saya Adalah Yusuf Ini Saya Pikir Lebih Bingung Lagi Oke Itu Menyangkut Keyakinan Bapak Tapi Harus Lebih Ilmiah Sebenarnya Karena Begini Kalau Memang Yesus Itu Tuhan Kenapa Di dalam Injil Markus Dia Tidak Tahu Kapan Hari Kiamat Terjadi Apa Ada Tuhan Tahu Kiamat Kapan Terjadi Jadi Ini Perlu Dipertanyakan Pak Sobuk Bapak Tanya Kepada Pendeta Yang Lebih Tinggi Lagi Apa Ia Seorang Tuhan Tidak Tahu Kapan Hari Kiamat Terjadi Padahal Yang Mengbuat Kiamat Itu Dia Tahu Kapan Terjadi Coba Bapak Baca Dalam Injil Markus Pasal 13 Ya Injil Markus Pasal 13 Ayat 32 Atau Injil Matius Pasal 24 Ayat 36 Jadi Yesus Itu Tahu Kapan Hari Kiamat Terjadi Saya akan Membacakan Satu Ayat Di Dalam 2 Timotius Pasal 3 Ayat Yang 16 2 Timotius 3 Ayat Yang 16 Hanya Permasalahnya Disini Kan Ini Surat Taulus Kepada Timotius Yang Untuk Seberapa Jauh Ini Tidak Welcome Bagi Sesedara Segala Tulisan Yang Ilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap-tiap Manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Jadi Mesih pun Inilah Tulisan Paulus Kepada Timotius Terpaksa Saya harus Menjawabnya Segala Firman Segala Tulisannya Diilhamkan Allah Yang Kedua Ketika Yesus Dikai Salih Saudara Mengatakan Mengapa Dia tidak Bisa Menolong Dia Sendiri Kalau Dia Tuhan Dalam Kapasitas Ini Saya Ingin Membacakan Satu Ayat Lagi Di Dalam Filipi Pasal 2 Filipi Pasal 2 Supaya Kita Mengetahui Bagaimana Siapa Yang Dikai Salih Filipi Pasal 2 Dan Ini Ayat Saya Imani Meskipun Sudara Tidak Berkenan Pasal 2 Ayat Yang 8 Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Ia Telah Mernahkan Dirinya Dan Saat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kaisan Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Bukan Sebagai Tuhan Karena Kehadiran Yesus Di Dalam Dunia Itu Membawa Misi Untuk Penebusan Yaitu Bagi Orang Yang Berdosa Jadi Pada Waktu Petus Nafas Itu Segala Dosa Manusia Di Dunia Itu Ditumplekan Kepada Dia Dan Bapak Di Surga Tidak Mau Melihat Dosa Harus Ada Risikonya Maka Itu Yesus Berkata Eli Eli Lama Sabah Tani Tetapi Setelah Yesus Mengucapkan Petus Nafas Dia Harus Menggantikan Dosa Dosa Atau Manusia Harus Dihukum Ditanggung Sendirinya Tetapi Karena Yesus Itu Suci Juga Mendo'al Quran Dalam Surat Maryam 19 Maka Ketiga Hari Telah Bafat Dia Dibanggitkan Kembali Karena Bumi Tidak Mungkin Akan Menutup Dia Sebagai Orang Yang Suki Itulah Argumentasi Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Pak Muhammad Patah Pak Semua Dalil-dalil Yang Bapak Temukakan Itu Tentang Ketuhanan Yesus Adalah Mengacu Kepada Surat-surat Kiriman Paulus Kepada Jemaat-jemaatnya Di daerah yang Berbeda-beda Sementara kita baca Dalam kisah Para Rasul Bagaimana Kesaksian Kesaksian Paulus Itu Dia Bertaubat Tiga Kali Dia Memberikan Kesaksian Dalam kisah Para Rasul Bapak Bisa Buka Nanti Kisah Para Rasul Pasal 9 Kisah Para Rasul Pasal 22 Dan Kisah Para Rasul Pasal 26 Tiga Kali Paulus Itu Memberikan Kesaksian Bahwa Dia Bertaubat Dan Sudah Bertemu Yesus Tiga Ketiganya Tidak Ada Yang Akurat Satupun Bagaimana Mungkin Bapak Menjadikan Perujukan Dalil-dalil Yang dari Paulus Sementara Dia Sendiri Bercerita Pengalaman Masuk Kristen Menjadi Pengikut Yesus Itu Tidak Ada Yang Akur Satu Sama Lain Saya Ada Membaca Salah Satu Buku Ungkapan Dari Uskut John Sel Dispong Dari Amerika Serikat Dia Katakan Begini Kalau Tuhan Yang Saya Sembah Adalah Tuhan Seperti Yang Digambarkan Oleh Tokoh Tokoh Gereja Maka Tuhan Tersebut Bukan Hanya Tidak Dapat Dipercaya Tapi Juga Tidak Pantas Untuk Saya Sembah Kata Beliau Kami Para Ilmuwan Adalah Mayoritas Orang-orang Beriman Yang Diam Karena Tidak Punya Otoritas Di Gereja Yang Makin Lama Makin Sulit Untuk Menjadi Anggota Gereja Sekaligus Menjadi Orang Yang Berakal Karena Agarnya Tidak Rasional Tadi Hati Saya Tidak Mungkin Mempercayai Sesuatu Yang Ditolak Oleh Akal Sehat Saya Ini Kata John Kemudian Profesor Bulger Mengatakan Beliau Guru Besar Ilmu Perjanjian Baru Di Inggris Saya Terpaksa Harus Meninggalkan Agama Kristen Dan Dengan Terpaksa Pula Menjadi Ateis Daripada Menyembah Tuhan Seperti Yesus Yang Sedemikian Kecil Untuk Menjadi Tuhanku Dan Tuhan Alam Semesta Ini Bapak Pendeta Bayangkan Seorang Uskut Dia Menyatakan Yang Seperti Ini Karena Dia Sudah Sangat Meragukan Eksistensi Ketuhanan Yesus Itu Sendiri Oleh Karena Itu Kami Menganggap Bahwa Dalil Yang Bapak Kemukakan Tadi Harus Bapak Kembali Mempertanyakan Kapasitas Paulus Itu Sendiri Yang Dia Adalah Orang Yang Pelintan Dalam Memberikan Kesaksian Itu Terima 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 Kita Mendekati Akhir Pertemuan Kita Dan Waktu Tinggal 6-7 Menit Tapi Kita Perpanjang Sampai 10 Menit Untuk Memberikan Waktu Masing-masing Penanggap Atau Komentator Komentator Kita Yang Merupakan Ya Kita Anggap Sesepuh Atau Wakil Dari Beberapa Pakar Untuk Memberikan Komentar Masing-masing Kesan Masing-masing Diwakili Satu Orang Bagaimana Kesan Sudara Tentang Pertemuan Kita Ini Supaya Ada Tindak Lanjut Dan Kelanjutannya Baik Kami Mulai Dari Bapak Dari Pihak Islam Siapa Mewakili Silahkan Assalamuala Manis Kepala Sudah Saya Tidak Akan Mencampuri Dialog Antara Dua Pihak Tapi Saya Ingin Mengingatkan Ada Setelah Pasal Yang Pernung Kita Perhatikan Bersama Satu Istilah Alkitab Dalam Al-Quran Ada Tiga Artinya Satu Alkitab Artinya Wasyuh Allah Yang Diturunkan Kepada Para Nabi Dan Rasul Yang Kemudian Disimpun Jadi Yang Dicebut Kitab Suji Kedua Alkitab Artinya Catatan Amaliyah Manisiyah Yang Dijerjakan Oleh Malaikat Atas Perintah Allah Yang Ketiga Alkitab Tulisan Manisiyah Sendiri Seperti yang Dibatakan Surat Al-Baqarah 79 Surat Al-Nimra 78 Jadi Orang Menulis Ini Kitab Saya Ini Jadi Ada Tiga Arti Di Disamping Itu Penurunannya Arti Utul Kitab Utul Kitab Itu Umat Yang Diberi Kitab Dari Mereka Nanti Ada Yang Iman Ada Yang Kasih Yang Ketiga Ahli Kitab Ahli Kitab Itu Berusak Wahyu Allah 37 Kali Data Imam Al-Quran Lalu Yang Keempat Umul Kitab Umul Kitab Ada Tiga Artinya Satu Kitab Induk Kepunyaan Allah Kedua Umul Kitab Ini Surat Al-Faseh Ketiga Umul Kitab Artinya Ayat Muhtamat Surat Al-Nimron Ayat 7 Itu Yang Kedua Tadi Pertama Kali Yang disinggung Masalah Surat Al-Ma'idjah Ayat 68 Ini Perlu Saya Ingatkan Saya Tidak Kirim Surat Kepada Departemen Agama Terjemah Departemen Agama Atas Bantuan Saudara Dia Itu Berbeda Terjemahnya Dengan Terjemah Departemen Agama Yang Pertama Yang Tiga Jilid Nah Saudara Kita Dari Nasrani Itu Menggunakan Terjemah Yang Dari Bantuan Saudara Dia Hei Ahli Kitab Kamu Tidak Dipan Yang Benar Benar Beragama Sehingga Kamu Melaksan Menegakkan Sorat Injil Dan Al-Quran Terjemahnya Begitu Nah Dan Al-Quran Disini Terjemah Karena Bahasa Arab Itu Bukan Begitu Dan Taksir Bahasa Arab Buka Yang Sepanjang Itu Saya Tau Lihat Taksir Sobat Ibn Kasir Ini Sama Dengan Terjemah Dari Departemen Bantuan Dari Saudara Bia Ini Terjemah Tapi Yang Lain Tiga Yang Ketiga Kita Lain Tuhan Menyebut Yesus Tuhan Sini Bantah Tuhan Dalam Indil Taksir Indil Dalam Bahasa Yunani Yang Diterjemah Oleh Kirja Katolik Dari N.D. Tahun 65 Sebenarnya Kata Tuhan Bagi Yesus Itu Tidak Tepat Katanya Karena Tuhan Bukan God Tapi Kata Mereka Disana Kami Sedang Untuk Mengganti Sebutan Tuhan Bagi Yesus Karena Sudah Terlanjung Umum Dipakai Kalau Tidak Tidak Silah Baca Injil Taksir Baca Yunani Halaman 527 Kali Insya Allah Itu yang Terus Masalah Terjemah Nisa Turun Ya Nazalah Isah Sikum Bukan Alaikum Mati Hati Baca Arabnya Sikum Itu Bukan Nabi Nisa Yang Tuhan Nabi Sekarang Bukan Itu Contohnya Al-Quran Surat Al-Baqarah 151 Sikum Disana Juga Yang Kedua Yang Berikutnya Kata Kata Mariam Disebut Kukti Harun Harun Kan Jamannya Musa Memang Dalam Bahasa Arab Baca Ufti Akon Itu Bila Ditakai Kepada Semua Orang Lihat Contoh Surat Haji Ayat 78 Ibrahim Abikum Ibrahim Bapamu Padahal Kita Tidak Tau Menang Ibrahim Ayat Saya Namanya Suat Masyum Tasyana Jadi Ini Penggunaan Basara Tolong Hati-hati Jadi Memang Tanya Kata Kata Baca Itu Yang Perhatikan Yang Saya Ada Satu Pertanyaan Yang Beredar Melalui Buletin Berusur Berusur Bahwa Nabi Nabi Muhammad Itu Didoakan Supaya Selamat Itu Bukan Doa Itu Ucapan Salud Di Dalam Akun Katakan Sesungguhnya Allah Dan Malaikatnya Mengucapkan Salawat Kepada Nabi Ya Orang Beriman Ucapkan Pula Salawat Itu Kepada Nabi Jadi Salawat Bukan Doa Salawat Salawat Itu Doa Maka Allah Berdoa Begini Wahai Aku Wahai Aku Kemudian Itu Bisa Ditemukan Dalam Doa Bapak Kami Jadi Bapak Harus Terhenti Lagi Baca Bible Doa Bapak Kami Begini Makanya Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Itu Doa Itu Salud Kepada Allah Kalau Dipahami Dengan Doa Aduh Celaka Pak Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Berarti Sekarang Kau Belum Kudus Nanti Setelah Dikamukan Doa Ini Baru Kamu Jadi Kudus Nah Kalau Begitu Tuhan Najis Jadi Banyak Pemahaman Yang Makanya Saya Minta Waktu Benar-benar Bagi Saudara Yang Muslim Ini Jawabannya Terdapat Dalam Alkitab Ini Bukan Dalam Alkitab Ini Jadi Mari Kita Warah Bukan Bukan Selamat Salam Selamat Alhamdulillah Jadi Itu Ya Pak Ya Jangan Bisa Soalannya Mudah Tapi Kadang-kadang Dipersulit Sulit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh